Sementara itu pemirsa Airnav Indonesia menggelar sosialisasi kegiatan menerbangkan balon udara yang menjadi tradisi dari warga Wonosobo. Sosialisasi ini sebagai bentuk menyukseskan gelaran Java Balon Festival Wonosobo 2018 yang akan digelar pada 19 Juni mendatang. Warga pun tak sabar segera ingin melihat festival ini digelar. Dan berita tersebut sekaligus untuk program update pagi pada hari ini. Saya, Bandi Sani, yang juga kurang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Sebagai bentuk pemberian pemahaman kepada masyarakat terhadap menerbangkan balon udara yang menjadi tradisi warga Wonosobo setiap mencelang bulan syawal dan lebaran tiba, Airnav Indonesia sebagai instasi penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan berstandar internasional memberikan sosialisasi pemahaman kepada warga Wonosobo terkait bahaya menerbangkan balon udara bagi penerbangan udara di Indonesia. Karena masih banyak ditemui para warga menerbangkan balon udara secara liar tanpa mengerti dampak dari pelepasan balon ke udara ini. Airnav Indonesia sendiri mendukung tradisi balon udara ini, namun diharapkan para warga melakukannya dengan cara ditambat atau ditali, sehingga balon tidak terbang ke udara dan mengganggu lalu lintas penerbangan. Sosialisasi yang diikuti warga Wonosobo dan komunitas balon udara Wonosobo ini juga sebagai bentuk menyukseskan gelaran Java Balon Festival Wonosobo 2018 yang akan tersenggara 19 Juni 2018 di lapangan Geodipa Energi, unit Dieng, Ngampel, Wonorojo, Kabupaten Wonosobo. Didit KS Raditio selaku Korporat Sekretari Airnav Indonesia mengatakan festival ini sebagai bentuk menjaga tradisi, serta memberi pemahaman kepada warga dalam bahaya menerbangkan balon secara ilegal yang dapat membahayakan penerbangan udara. Selain itu, Perusahaan Listrik Negara atau PLN Purwokerto juga mendukung terselenggara gelaran festival ini, di mana festival ini dapat memberi pemahaman kepada para warga. Sosialisasi festival balon di Wonosobo ini kita bekerja sama dengan khususnya dari Polres Wonosobo dan juga dari Kodim Wonosobo dan ini dimulai sejak tahun lalu sebetulnya. Pada saat itu ada bagian daripada rangkaian kegiatan hari jadi Wonosobo, kita berikan contoh pelepasan balon yang ditambatkan yang dapat dilihat oleh masyarakat langsung di alun-alun Wonosobo. Dan syukur Alhamdulillah dengan contoh itu kemudian masyarakat menjadi lebih tahu bukti konkret dari balon wujudnya seperti apa dan kemudian juga berkat panggungan dari Polres Tempat, dari Kodim Tempat juga aktif terus untuk datang ke tusun-tusun mensolosiasikan tentang bahaya apabila balon wujudnya tidak ditambatkan. Melihat antusiasinya seperti apa Pak? Syukur Alhamdulillah kemarin untuk kegiatan festival balon ini dari komunitas balon Wonosobo ini kira-kira 150 balon sudah mulai daftar dan kemudian diharapkan sih sebetulnya target sampai dengan tutup nanti pendaftaran itu adalah sampai dengan 300-an balon. Kami harapkan sampai sebetulnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!